Halo guys, selamat menyambut 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Banyak negara di dunia memiliki waktu berpuasa yang berbeda-beda. Perbedaan waktu di berbagai belahan dunia membuat negara masing-masing mempunyai waktu puasanya tersendiri, tergantung letak negaranya. Nah, Selandia Baru merupakan negara dengan durasi berpuasa lebih pendek dibandingkan negara lainnya. Wah, kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas sampai tuntas tentang negara ini. Berikut beberapa fakta unik dan menarik tentang negara Selandia Baru. Selandia Baru merupakan negara kepulauan yang berada di samudera Pasifik. Selandia Baru memiliki panjang kurang lebih 1.600 km membujur dari utara ke selatan, dan memiliki lebar maksimum 400 km melintang dari barat ke timur, dengan garis pantai sepanjang kira-kira 15.000 km dan total luas daratan seluas 260.000 km persegi. Jumlah penduduk Selandia Baru berdasarkan data terbaru PBB, yaitu sebanyak 5.256.000 jiwa. Sedangkan jumlah muslim yang ada di Selandia Baru sekitar 57.000 jiwa. Mayoritas muslim dari Selandia Baru berasal dari luar negeri, dengan proporsi terbesar didentifikasi pendatang dari India, yaitu sekitar 29%, yang datang dari timur tengah seperti Arab, Irak, dan Iran, sekitar 21%. Selandia Baru dikenal sebagai negara penghasil susu berkualitas. Negara ini dianugerahi cuaca yang nyaman, musim panas yang hangat, lembab dan bermatahari, dan musim dingin yang menyenangkan. Karena letaknya yang sangat jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Fakta unik mengenai Selandia Baru yang pertama, yang mungkin sudah pernah kamu dengar, yaitu jumlah manusia dan domba di negara ini berbanding terbalik nih guys. Jumlah penduduk di Selandia Baru adalah sekitar 5 juta orang, sedangkan jumlah domba yang ada di negara ini yaitu sekitar 27 juta ekor. Alasan mengapa jumlah hewan di negara ini sangat banyak, karena domba mempunyai daging yang sangat berkualitas, dan dijadikan stick dan juga penghasil susu yang bergizi tinggi. Selandia Baru Seperti yang diketahui, bahwa Selandia Baru terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat indah dan terjaga. Fakta menariknya, di negara ini terdapat danau paling jernih di dunia, yang biasa disebut dengan Blue Lake. Danau terjernih di dunia ini terdapat di Taman Nasional Danau Nelson, sebelah utara pegunungan Alpen Selatan. Fakta unik selanjutnya adalah Selandia Baru merupakan negara dengan durasi puasa paling singkat di dunia nih guys, yaitu hanya 12 jam saja. Sedangkan negara dengan durasi terlama yaitu Greenland dengan lama durasi berpuasa sekitar 17 jam dan 56 menit. Hal ini dikarenakan adanya variasi siang dan malam yang disebabkan oleh kemiringan bumi dan posisi matahari. Di negara-negara yang terletak lebih dekat dengan garis ketulis tiwa, jam puasa cenderung lebih pendek. Sedangkan yang terletak jauh, terutama di garis lintang utara dan selatan, mengalami periode puasa yang lebih lama. Nah, di Indonesia sendiri, selama bulan suci Ramadan tahun ini, masyarakat Indonesia menjalani puasa sekitar 13 jam dalam sehari. Bagi kamu yang mencari kedamaian tanpa takut akan kejahatan yang mengantui, maka tinggal dan bekerja atau kuliah di Selandia Baru bisa jadi pilihan terbaik. Alasannya, karena angka kriminalitas di negara ini sangat rendah dan juga tingkat toleransi warga sekitar amat tinggi. Indeks ancaman konflik internasional yang sangat rendah dan respon akan kejahatan yang sangat baik, membuat negara ini berada di posisi dua teratas negara teraman di dunia. Selandia Baru memiliki banyak keanekaragaman hewani yang melebihi jumlah penduduknya sendiri. Akan tetapi, uniknya di negara ini sama sekali tidak terdapat ular nih guys. Bahkan di kebun binatang pun tidak ditampilkan. Alasan kenapa sampai bisa tidak ada ular di Selandia Baru, karena hewan tersebut tidak pernah bisa menjama pulau. Kemudian, negara tersebut juga membuat hukum resmi yang melarang siapapun membawa ular dari negara luar. Oke guys, itu saja video kita kali ini. See you on the next video. Terima kasih telah menonton!